Rusia menyerang kota-kota di Ukraina dengan rudal dan artileri pada Kamis 21 September 2023 pagi. Serangan tersebut mengakibatkan sejumlah warga sipil tewas dan beberapa lainnya terjebak dalam reruntuhan. Menurut Kementerian Pertahanan Ukraina, serangan yang terjadi di Kersen menyebabkan 3 orang tewas dan sedikitnya 4 orang terluka. Sementara di kota Kiev dilaporkan 7 orang terluka, termasuk diantaranya seorang anak perempuan berusia 9 tahun. Selain memakan korban jiwa, serangan rudal di Kiev juga menghancurkan jendela gedung dan mobil. Lebih parahnya, serangan membabi buta itu juga memicu kebakaran di wilayah sekitar Kiev. Atas insiden tersebut, seorang warga Kiev bernama Marharita Moldokova mengaku harus menjatuhkan diri ke lantai rumahnya untuk melindungi diri. Dengan geram, Marharita pun mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin yang hingga kini terus melancarkan invasinya di Ukraina. Angkatan Udara Ukraina pun mengklaim mereka berhasil mencegah 36 dari 43 rudal jelajah yang diluncurkan Rusia. Di sisi lain, Rusia mengklaim serangan tersebut menargetkan pabrik senjata dan pusat intelijen radioteknis Ukraina. Terima kasih telah menonton!